Selamat sore wirsa, inilah Headline News Metro TV Polres. Jakarta Barat berhasil membekuk pelaku pembunuhan Ustadz Saidi, Imam Musola di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku beridesial MGS ditangkap di Kampung Bahari, Jakarta Utara pada Kamis malam. Saat ditangkap, polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur dan melawan petugas. Setelah diperiksa, pelaku rupanya sudah merencanakan pembunuhan ini sejak lama. Lalu apa sebenarnya motif pelaku membunuh Ustadz Saidi? Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Arbida Dono Semito dari Polres Jakarta Barat. Selamat sore Arbida, apa sebenarnya motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap Ustadz Saidi yang merupakan Imam Musola di Kebon Jeruk, Jakarta Barat? Baik, selamat sore Fera dan juga pemirsa. Benar bahwa Polres Jakarta Barat ini telah membekuk tersangka dari pembunuhan seorang Imam Musola bernama Ustadz Saidi di mana pada siang hari ini tadi Polres Jakarta Barat sudah melaksanakan konferensi pers dan juga menerangkan terkait dengan motif dari tersangka melakukan penusukan hingga menewaskan korban tersebut. Di mana pemirsa tersangka ini berinisial MGS atau bernama Galang berusia 24 tahun dan dari penyidik Polres Jakarta Barat pun juga sudah memberikan atau sudah menurunkan dua tim untuk membekuk tersangka di mana terkait dengan motif dari penusukan korban dari keterangan Kapolres Jakarta Barat yaitu Kompes Pol M. Shadudi ini menyebutkan bahwa motif dari tersangka melakukan penusukan kepada korban Ustadz Saidi yaitu Imam Musola di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini adalah dendam pribadi ya di mana dendam pribadi tersebut terdapat motif terselubung yaitu motif asmara yang mana pemirsa dari keterangan Kapolres M. Shadudi ini menyebutkan bahwa ada motif asmara dari tersangka yang menjalin hubungan dengan cucu korban berinisial A yang terjadi sekitar dua tahun yang lalu dan untuk mengetahui bagaimana motif sebenarnya atau selengkapnya berikut adalah keterangan dari Kompes Pol M. Shadudi selaku Kapolres Jakarta Barat untuk Anda ketika pelaku menyukai salah satu cucu daripada korban yang bernama A jadi A ini merupakan salah satu pegawai yang bekerja di salah satu toko emas di Pasar Kedoya pelaku pada saat sekitar dua tahun yang lalu itu bekerja sebagai sekuriti di Pasar Kedoya kemudian pelaku menaruh hati kepada cucu korban atas nama A kemudian pelaku datang berkunjung ke rumah A yang juga rumah korban namun dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku atau terkesan seperti merendahkan pelaku sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut ya, vera seperti dikatakan oleh Kapolres Jakarta Barat, Gombes Pol M. Shadudi bahwasannya tersangka MGS atau Galang ini, ini sudah melakukan perencanaan untuk membunuh korban ini sejak dua tahun yang lalu sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan perencanaan pembunuhan dan dimana dari keterangan Kapolres Jakarta Barat ini juga menyebutkan bahwa tersangka ini sudah mengawasi gerak-gerik dari korban ini sudah sejak lama sehingga akhirnya memutuskan untuk menusuk atau melakukan pembunuhan tersebut pada tahun ini di kawasan masjid atau musola, tempat dimana Ustadz Saidi ini menjadi imam musola di tempat tersebut dan dimana alasan, salah satu alasan dimana tersangka melakukan pembunuhan pada tahun ini adalah salah satu alasannya agar keluarga ini sudah melupakan bagaimana wajah tersangka sejak dua tahun lalu saat ia berkunjung ke rumah korban atau ke rumah cucu korban, Vera Ya, Arbida, lalu apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan aparat kepolisian? Baik, Vera dan juga pemirsa dari hasil konferensi pers pada siang hari ini di Polres Metro Jakarta Barat ada sejumlah barang bukti yang sudah tadi diamankan oleh pihak kepolisian yaitu diantaranya adalah seperti sebuah kaos dari pelaku kemudian ada juga kaos atau pakaian yang dipakai oleh korban kemudian juga tadi ada sebuah pisau lipat yang dibeli oleh pelaku atau tersangka dimana tadi menurut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat yaitu Kompenspol M. Shadudi bahwasannya pisau lipat tersebut dibeli secara online seharga 30 ribu rupiah dan terkait dengan luka yang ditusukan oleh tersangka terhadap korban ini sedalam 19 cm yang menyebabkan tewasnya korban pada saat dilarikan ke rumah sakit ada pun juga pemirsa terkait dengan kasus ini juga dari keterangan pihak kepolisian menyatakan bahwa ini tidak ada unsur sara sama sekali melainkan motif yang dilakukan oleh tersangka adalah motif dendam pribadi dan juga motif asmara yang tadi sudah saya sebutkan yaitu menjalin hubungan dengan cucu dari korban sejak 2 tahun yang lalu dan selain itu pemirsa atas tindakannya galang atau tersangka MGS ini dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 338 KUHP dan juga pasal 340 dimana pasal 338 KUHP ini adalah tentang tindak pidana pembunuhan dan dijerat dengan ancaman penjara selama 15 tahun penjara demikian yang dapat kami sampaikan dari Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan hasil konferensi pers dari kasus penusukan korban Ustadz Saidi ayatu Imam Musala di Kebonjerug Jakarta Barat Vera kembali ke studio baik terima kasih Arbida Dono Semita Otas laporan Anda selamat bertugas kembali Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang 찬 Marcus jelajah ... Terima kasih.